Kesultanan Cirebon Pasa Masa Kolonial Belanda Kesultanan Cirebon Pasa Masa Kolonial Belanda setelah Valetehan Wafat yang menjadi Sultan Pakung Wati adalah Pangeran Mas atau Penembahan Ratu Pertama Kemudian pada masa pemerintahan Pangeran Karim atau Penembahan Ratu II dan lebih dikenal dengan gelar Penembahan Girilaya Mataram yang sudah bergabung dengan VOC mencurigai Cirebon yang telah merintis kekuatan dengan Banten untuk mengadakan pemberontakan Oleh karena itu, Penembahan Girilaya diundang tanpa alasan sesuatu ke Mataram oleh mertuanya yaitu Sultan Amangkurat I dalam memenuhi undangan mertuanya itu Pangeran Girilaya mengajak serta istri dan kedua putranya yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya Sementara Kesultanan dimandatkan kepada putra termuda yaitu Pangeran Wangsakerta Undangan yang semula dikira sebagai rasa rindu orang tua terhadap anak mantu ternyata malah sebagai hukuman atas kecurigaan Mataram kepada Cirebon Amangkurat menahan Penembahan Girilaya untuk tidak kembali ke Cirebon selamanya hingga wafat dan dimakamkan di Bukit Imogiri pada tahun 1667 dengan rasa menyesal dan penuh kesedihan kedua putranya kembali ke Cirebon untuk meneruskan tampu kepemimpinan ternyata setelah sampai di Cirebon ketiga orang putra itu masing-masing merasa berhak menggantikan ayahnya maka atas kebijakan Sultan Banten An-Nasir Abdul Kohar yang sudah dianggap seketurunan dan juga atas persetujuan VOC maka dipecahkanlah Kesultanan Pakungwati menjadi tiga bagian yaitu 1. Keraton Kasepuhan dipegang oleh Pangeran Martawijaya atau Panembahan Sepuh 2. Keraton Kanoman dipegang oleh Pangeran Kertawijaya atau Panembahan Anom 3. Keraton Ka Cirebonan dipegang oleh Pangeran Wangsakerta atau Panembahan Cirebon perlu diketahui dan sebagai bahan perbandingan bahwa Raja Cirebon mempunyai peranan sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Cirebon dan sekitarnya karena sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Fed bahwa kekuasaan para Raja hanya terbatas pada nilai keagamaan saja oleh karena itu untuk lebih menampakkan keislaman Pangeran Martawijaya kemudian bergelar Sultan Raja Syamsuddin Pangeran Kertawijaya bergelar Sultan Muhammad Badridin dan Pangeran Wangsakerta mendapat sebutan Panembahan Tokpati Hal ini karena atas persetujuan bahwa yang memperoleh gelar Sultan itu hanya kesepuhan dan kanoman Awal abad 18 timbul pergolakan di mana setiap ada seorang Raja meninggal terjadi lagi pertikaian mengenai kedudukan seperti tahun 1702 sewaktu Panembahan Sepul meninggal dan peraturan baru tersusun pada tahun 1708 apanse semua pihak dikurangi dan diberi daerah-daerah dekat perbatasan periangan sebagai ganti rugi pada tahun 1715 dan 1733 pergolakan terjadi lagi untuk mengurangi perselisihan tersebut maka pada tahun 1752 sistem pergeseran dihapus dan peraturan pergantian oleh putra laki-laki ditetapkan untuk meredakan perselisihan tersebut maka VOC mengizinkan pemakaian gelar Sultan lagi yaitu pada tahun 1729 pada tahun 1729 Panembahan Sepul membagi daerah kesultanannya menjadi dua masing-masing diberikan kepada kedua putranya yaitu Sultan Sepul dan Sultan Cirebon Panembahan Anom sebagai putra kedua dari Panembahan Ratu atau Pangeran Girilaya diganti oleh putranya yaitu Sultan Anom namun putra bungsu Panembahan Ratu yaitu Panembahan Cirebon wafat pada tahun 1773 dan beliau tidak mempunyai anak sehingga daerah kekuasaannya diwariskan kepada Sultan Sepul Sultan Cirebon dan Sultan Anom jadi pada akhir abad 18 setelah terjadinya pembagian wilayah Kesultanan Cirebon di daerah Cirebon terdapat empat Kesultanan yang masing-masing dikuasai oleh Sultan Sepul, Sultan Cirebon, Sultan Anom dan Panembahan Cirebon perlu diketahui bahwa seluruh proses pembagian Kesultanan di Cirebon tidak lepas dari campur tangan VOC terhadap keberatan pemerintahan Kesultanan di Cirebon yaitu dengan politik adu domba Belanda terhadap persatuan Kesultanan Cirebon sejak tahun 1681 berawal tahun 1768 penguasa kompeni di Batavia memecat Sultan Cirebon alasannya karena telah melakukan korupsi otomatis daerahnya diserahkan kepada Sultan Sepul oleh VOC sedangkan Sultan Cirebon dibuang ke Maluku dengan tindakan VOC itu akhirnya Kesultanan Cirebon hanya dikuasai oleh Sultan Sepul dan Sultan Anom dalam mengendalikan pemerintahannya kedua Sultan tersebut selalu tergantung kepada kompeni di Batavia setelah peran VOC dalam mencampuri urusan Kesultanan terlihat ketika Sultan Anom yang biasa disebut Sultan Kanoman wafat pada tahun 1798 rakyat mengharapkan sebagai penggantinya adalah Pangeran Surya Nagara atau Raja Kanoman namun keinginan rakyat ditolak Belanda dengan sengaja Belanda mengangkat Pangeran Surantaka konon Pangeran Surantaka tidak disenangi oleh rakyat sedangkan Raja Kanoman yang sangat dicintai oleh rakyatnya diusir dari keraton bersama kedua orang saudaranya yaitu Pangeran Kabupaten dan Pangeran Lautan bersama kedua saudaranya Raja Kanoman pergi meninggalkan keraton masuk desa keluar desa dengan membuat kebajikan sehingga lama kelamaan mendapat simpatik dari masyarakat Cirebon karena saat itu di wilayah Cirebon sedang dilanda keresahan berhubung rakyat disana serasa habis tenaganya diperas oleh orang-orang Cina yang menyewa desa mereka orang Cina memberlakukan pajak tinggi seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak jembatan dan sebagainya jadi dengan adanya ketiga tokoh tersebut rakyat merasa tenang dan terayomi kehidupannya mereka merasakan telah menemukan pimpinan baru yang siap melaksanakan perintahnya tindakan sewenang menang yang dilakukan oleh orang-orang Cina dan Belanda di desa-desa terhadap rakyat menimbulkan pertikaian terutama mengenai penggantian pemimpin mereka di Cirebon sehingga terjadi huru hara dan timbul kekacauan yang berlangsung selama belasan tahun di antaranya pada tahun 1802 timbul pertentangan dan perlawanan terhadap Belanda tidak saja di daerah Cirebon melainkan telah meluas ke daerah Karawang yang waktu itu beribu kota di Kandang Haur dan daerah Sumedang sebelah timur laut sasaran pertama rakyat adalah menyerang orang-orang Cina yang telah memeras mereka akibatnya banyak orang-orang Cina yang tewas dibunuh dan diusir dari wilayah Cirebon misalnya di daerah Palimanan Lokbener dan Darmayu demikian pula pengaruh perlawanan rakyat Cirebon terhadap orang-orang Cina membawa dampak negatif terhadap Belanda dimana kedudukan Belanda di wilayah Cirebon mulai terancam misalnya pendapatan penerimaan dari pajak dan penjualan hasil bumi mulai berkurang sehingga Belanda berpikir kalau hal ini tidak dicegah maka akan menyulitkan kedudukannya maka Belanda mengambil keputusan dengan menumpas perlawanan rakyat Cirebon tersebut Pangeran Suryawijayalah disinyalir oleh Belanda yang telah membuat kerusuhan di wilayah Cirebon hal ini diperkuat oleh Residen Cirebon bahwa yang menyebarkan desas-desus untuk membenci Belanda adalah Raja Kanoman diperintahkan pula supaya para ulama yang memihakkan Noman harus ditangkap es harus juga menganjurkan kepada Belanda di Batavia pabila mau menumpas gerakan pemerintah Belanda harus mengundang Raja Kanoman beserta kedua orang saudaranya ke Batavia dengan alasan untuk mengadakan perundingan alhasil Raja Kanoman beserta kedua orang saudaranya diundang ke Batavia sesampainya di Batavia Raja Kanoman beserta saudaranya bukan diajak berunding melainkan ditangkap dan tahan kemudian dibuang ke Ambon mendengar kabar bahwa Raja Kanoman ditawan Belanda pada tahun 1805 rakyat Cirebon dengan seribu orang mengadakan longmark berjalan ke Batavia mereka menuntut supaya Raja Kanoman dibebaskan dan dinobatkan sebagai sultan di Cirebon namun es harus selaku residen Cirebon yang mencari muka terhadap atasannya pemerintah Belanda mengajukan resolusi kepada pemerintah di Batavia tanggal 26 Februari 1805 yang memberi tahukan bahwa ada gerombolan orang Cirebon menuju Batavia untuk mengajukan permohonan supaya Raja Kanoman diangkat menjadi Raja Cirebon Ros menganjurkan supaya dikeluarkan perintah oleh Belanda kepada para bupati yaitu dengan perintah agar jangan memberi jalan kepada gerombolan tersebut Bupati Karawang Suryalaga diperintahkan Pabila gerombolan tiba di Karawang dicegat dan kemudian disuruh kembali ke Cirebon berdasarkan resolusi 15 Maret 1805 Belanda mengirimkan kapal ke Cilincing guna mengangkut gerombolan untuk dibawa kembali ke Cirebon akhirnya terjadi pengembalian rombongan ke Cirebon selesai secara keseluruhan pada tanggal 7 Mei 1805 rakyat Cirebon tidak berhenti gitu saja walaupun pimpinan mereka telah dibuang ke Ambon situasi pergolakan terus berlangsung malahan meningkat dan meluas Dewan Penasehat Belanda di Batavia mengirim delegasi yang dipimpin mantan residen Cirebon yaitu Walbeck dan mengajukan suatu perjanjian yang berisi sebagai berikut 1. Raja Kanoman akan dikembalikan 2. Belanda akan memperbaiki keadaan rakyat 3. Orang Cina tidak akan diperbolehkan lagi menyewa desa dan tidak diizinkan tinggal di Udik 4. Perhambatan dibatasi pemerintah 5. Kolonial Hindia Belanda akan mengangkat patih dan beberapa menteri bagi tiap raja supaya pemerintah lebih tetap 6. Kepada Raja Kanoman akan diberi seribu cacah oleh Panembahan Cirebon hingga tahun 1773 7. Penghasilan residen dari kopi yang besar sekali jumlahnya akan dikurangi Membaca isi perjanjian tersebut Rakyat Cirebon marah dan menolaknya mereka beranggapan bahwa perjanjian tidak menjamin adanya perbaikan terhadap kehidupan rakyat Cirebon terutama dari segi perekonomian diganggu dan tenaga mereka diperas sehingga mereka berani mengadakan perlawanan terutama terhadap Cina dan golongan feodal dari kalangan kesultanan dan Belanda Belanda menghadapi keadaan ini sulit untuk memadamkannya hal ini menambah kekuatan bagi rakyat Cirebon walaupun keadaan sosial ekonomi semakin susah justru lahir kekuatan dan tampil seorang kesatria yang berani memimpin perlawanan terhadap Belanda yaitu Bagus Rangin Raja Kanoman merupakan sosok yang disegani dan figur yang dihormati serta menjadi panutan rakyat Cirebon dalam menentang Belanda demikian pula Bagus Rangin melanjutkan perjuangan Raja Kanoman menentang Belanda Markas Bagus Rangin berpusat sekitar daerah Jati 7 Kabupaten Majalengka sebelah utara Karesidenan Cirebon banyak rakyat yang simpatik serta sukarela ikut bergabung dengan pasukan Bagus Rangin terima kasih